Bapak-Ibu, sebelum kita mulai, Bapak-Ibu untuk menonton yuk diajakin untuk segera join ke Hacetok di sore hari ini. Nah, sebelum kita mulai, kita mungkin mau bacakan dulu ya untuk ground rules-nya untuk bisa kita penuhi dan juga taati bersama. Ya, untuk ground rules-nya, untuk Hacetok ini akan kita mulai di pukul 3 sampai dengan pukul 5 di waktu Indonesia Barat. Dan juga insan pegadaian di sini diharapkan untuk on time ya, Bapak-Ibu, untuk bisa join di Zoom Meeting di Hacetok pada sore hari ini. Dan dipersilakan juga, Bapak-Ibu, untuk bisa mempersiapkan koneksi yang baik, jaringan yang stabil untuk bisa join di Hacetok. Kemudian untuk bisa merename dari akun Zoom dengan format nama lengkap, underscore unit kerja. Kemudian untuk absen, Hacetok kali ini tadi ada yang pernah nanya ya di chatbox. Nah, ini saya kasih nih untuk link-nya untuk bisa presensi, untuk bisa dipersiapkan device-nya. Karena nanti akan ada barcode untuk bisa di-scan bersama. Nah, berikut ya untuk presensinya. Jadi, Bapak-Ibu persiapkan device-nya untuk bisa scan barcode presensi Hacetok di sore hari ini. Karena sore hari ini tuh, topik dari Hacetok-nya menarik sekali terkait dengan self-development. Saya nyontek dikit ya, ini terkait dengan, wah keren banget sih ini, pengembangan diri menuju karir impian. Siapa sih Bapak-Ibu yang tidak mau punya karir impian? Keren banget ya pastinya. Oke, untuk Hacetok kita akan mulai sebentar lagi. Jadi, Bapak-Ibu mohon untuk bersabar dan menunggu. Ayo bersama kita wujudkan mimpi. Tetaplah melangkah dengan senyum dan berani. Inilah pegadaian. Bapak-Ibu Bapak-Ibu 122 tahun telah berlalu Semangat tak pernah meresu Dalam kerjanya tak berikan bukti kinerja Terbaik demi kemajuan usahaan kita Tetap berjaya, ada dan terpercaya Beri semangat penuh harapan Kita akan capai setiap tujuan Bersatu tubuh bersama Bersama untuk Bersama untuk menemaskan Indonesia Semangat penuh harapan Kita akan capai setiap tujuan Bersatu tubuh bersama Bersama untuk menemaskan Indonesia Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Saya mau izin untuk menyapa Bapak Ibu Kepala Divisi di Kantor Pusat, Pemimpin Wilayah, Deputi Operasional dan juga Deputi Bisnis, dan juga Kepala Departemen baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Wilayah. Serta tak lupa juga saya menyapa Insan Pegadaian telah bergabung dan juga join nih di acara HC Talk dengan tema Self Development. Pengembangan diri menuju karir impian. Dan sekali ya untuk topik kita pada sore hari ini. Kebetulan sekali nih karena Pegadaian juga akan melaksanakan assessment Oke, jadi ini momentum yang sangat tepat ya. Karena mungkin bisa relate dan juga semacam refreshment nih untuk Bapak Ibu untuk mempersiapkan assessmentnya. Gitu. Ya, puji syukur juga kita ucapkan. Dan juga saya ingin menyapa nih narasumber kita pada sore hari ini ya. Di sini ada Coach Diva atau kita biasa namanya dari Dian Eva Agustina atau biasa kita panggil Coach Diva ya. Beliau ini adalah Chief Executive Officer Achievement Consulting. Selamat sore Coach Diva, apa kabar? Selamat sore Mbak Tia. Ya, senang sekali ya. Karena di sini Coach Diva berkesempatan untuk memberikan ilmunya sharing-sharing ke kita nih terkait dengan pengembangan diri ya Coach Diva ya. Iya, betul sekali Mbak Tia. Oke. Saya juga sebelumnya mau mengucapkan selamat lebaran dulu ya. Buat Mbak Tia, buat Bapak Ibu semua ya. Pada hari ini ya izinkan saya untuk bisa mengucapkan selamat lebaran ya. Mohon maaf lahir batin juga ya. Nah, semuanya dimulai dari nol ya. Iya. Oke. Iya, terima kasih Coach Diva. Mungkin kita akan menantikan kembali ya materi terkait dengan pengembangan diri seperti apa. Saya juga mau menyapa di sini telah bergabung Bapak Rofik Aziz. Selamat sore Pak Rofik, selaku Kepala Visi, Strategi Human Capital. Halo Pak, apa kabar? Halo, selamat siang Tia. Halo Pak Rofik. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak, gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, siap. Iya Pak, minal izin apa izin ya Pak, maaf lahir batin ya. Sama-sama. Karena momennya masih lebaran. Oke Pak, mungkin langsung saja nih Bapak Ibu, insan pegadaan sudah tidak sabar nih Pak untuk memulai acara Hacetok pada sore hari ini karena topiknya yang sangat menarik. Mungkin langsung saja kita dengarkan keynote speech yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Rofik Aziz, Kepala Divisi Strategi Human Capital. Kepada Bapak Rofik Aziz, Kepala Divisi Strategi Human Capital. Oke, makasih Tia. Makasih. Kebat Bu Dian. Makasih Pak Andi Ibrahim. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang terakhir bagi kita semuanya. Selamat siang, Bu Dian, selaku pembicara, teman-teman HC, seluruh Indonesia, dan juga yang bisa hadir pada kesempatan ini, senior manajemen yang bisa hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah Revolumin, kita panjutkan puji syukur kita, kaya Tuhan iman kuasa, hari ini kita langsung taca gap, habis lebaran langsung taca gas. Hacetok, terima kasih Pak Andi Tia, terima kasih dari Pak Andi dan kawan-kawan. Dan hari ini menarik sekali ya topiknya, yaitu adalah self-development pengembangan diri menuju karir Indian. Jadi teman-teman semuanya, para peserta yang hadir pada kesempatan ini bahwa memang kita, pesan kita, PT Pegadian, selalu terus berupaya meningkatkan pengembangan diri, meningkatkan karir bagi seluruh insan Pegadian. Pengembangan karir ini saya kira sangat penting, pengembangan diri ini sangat penting, karena memang ini bagian dari dinamika perusahaan yang terus melihat bahwa faktor manusia itu sangat penting, sehingga memang development itu sangat penting. Teman-teman semuanya bicara terkait dengan development, bicara dengan pengembangan karir, bahwa sebenarnya kita di Pegadian menganut dua karir, baik fungsional maupun struktural, di mana dua ini saya kira memberi seluas-luasnya kepada seluruh karyan PT Pegadian untuk terus mengembangkan diri, baik melalui jalur fungsional maupun jalur struktural. Saya kira banyak sekali kesempatan yang diberikan oleh perusahaan untuk terus mengembangkan diri seluruh karyan PT Pegadian. Terakhir, kita akan terus merekut penaksir, kemarin kalau tidak salah di atas seribu kita seleksi, kemudian juga pengembangan pengeluaran yang lain, auditor untuk fungsional, kemudian juga struktural, terus kita isi untuk mengisi formasi-formasi di PT Pegadian. Teman-teman semuanya, di dalam pengembangan karir ini memang tidak serta-merta bergantung sama aspek dari kita. Dari perusahaan, pasti akan memfasilitasi seluas-luasnya. Entah itu dari korpu, entah dari SHC, OHC, dari korpu berbagai pelatihan disengerakan, kemudian juga fasilitas pembelajaran juga diberikan, termasuk running wallet, kemudian juga di human capital juga diberikan terkait dengan pengembangan karir, mutasi, promosi, dan sebagainya, itu adalah bagian pengembangan semuanya. Teman-teman semuanya, bahwa pengembangan karir ini memang tidak terlepas dari kesiapan individual dari kita semuanya. Walaupun perusahaan memfasilitasi seluas-luasnya, namun demikian peran dari individu itu sangat penting. Makanya kalau di korpu kemarin itu ada learning wallet untuk terus mengembangkan diri secara mandiri, karena kalau tergantung pada korpu, mungkin akan ada lag waktu. Namun demikian kalau misalkan learning wallet itu digunakan semaksimal, mungkin saya kira itu bisa mengelola, memanajikan sendiri pembelajaran, pengembangan diri dari masing-masing individu. Sehingga masing-masing individu itu tidak tergantung pada secara formal dari perusahaan. Jadi bisa mengelola sendiri. Itulah sebenarnya salah satu yang kita lakukan. Peran teman-teman semuanya, individu masing-masing untuk mempersiapkan diri sangat penting. Karena memang tidak cukup hanya mengandalkan dari perusahaan. Hari ini kita melakukan sosialisasi terkait dengan bagaimana persiapan untuk dilakukan asesmen. Lebih dari seribuan hari ini tes sosialisasikan. Sebelumnya juga kita kasih pembekalan terkait kompetensi. Itu adalah minggu-minggu ini, bulan-bulan ini kita terus mengembangkan diri dari fasilitas perusahaan. Namun demikian seperti yang saya katakan tadi sesuai dengan tema HHC Talk hari ini, bahwa self-development itu penting. Jadi mandiri itu penting. Kesuksesan itu katanya adalah bertemunya antara faktor laki dengan faktor persiapan. Jadi sudah beruntung, mau naik, tapi persiapannya tidak ada. Persiapannya apa? Mungkin kompetensinya, katakanlah misalkan yang jelas bahasa Inggris misalkan, sudah siap-siap diberangkatkan ke luar negeri, ternyata bahasa Inggrisnya tidak memenuhi syarat. Sehingga memang akhirnya tidak jadi berangkat ke luar negeri. Jadi memang kesuksesan itu adalah orang bijak bilang memang bertemunya antara keberuntungan dan persiapan dari masing-masing individu. Sebab itu, saya kira siang hari ini sangat menarik dari temanya, bagaimana sebenarnya memanajikan diri sendiri untuk melakukan self-development. Begitu ya, sehingga diharapkan dengan waktu yang ada, dengan kondisi yang ada, teman-teman bisa melakukan self-development itu sendiri untuk terus meningkatkan karir kita ke depan. Saya kira itu sebagai pengantar dari saya. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik, teman-teman. Nanti diskusinya bisa tanya-jawab intens dengan pembicara. Sekali terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya yang bisa hadir pada siang hari ini di sela-sela mungkin kesibukan bekerja. Mbak Tiang, terima kasih juga panitia dari Hacetok. Saya kira itu pengantar dari saya ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rofik atas sabutan yang sekaligus membuka Hacetok pada sore hari ini. Terima kasih Pak Rofik untuk selanjutnya. Yang ditunggu-tunggu oleh insan pegadaian di seluruh Indonesia. Kita akan segera mulai untuk materi intinya ya. Terkait dengan pengembangan diri. Nah, halo Coach Diva. Halo, selamat sore. Nah, Coach Diva. Kan tadi kan sudah disinggungi juga ya sama Pak Rofik terkait dengan pengembangan diri itu penting. Sebagaimana pengembangan diri itu di pegadaian juga menjadi concern seperti itu. Nah, kalau menurut Coach Diva nih ya. Nah, pengembangan diri itu apa sih dan tujuan dari pengembangan diri itu bagaimana sih, Coach? Ya, baik. Nah, oke. Ini yang menarik nih Mbak Tia. Kalau misalnya kita bicara tentang pengembangan diri, pasti ada sesuatu yang dikembangkan ya. Nah, dikembangkannya secara apa? Nah, secara sadar. Nah, sehingga apa? Nah, jadi kita nanti ini diharapkan memiliki satu upaya secara sadar untuk bisa mengoptimalkan potensi. Karena tiap orang punya potensi ya. Iya, betul. Nah, tiap orang punya potensi diri dan kemudian di dalam diri kita pastinya ada juga apa? Ada kemampuan yang ingin ditingkatkan. Skills yang ingin ditingkatkan, keterampilan yang ingin ditingkatkan. Bahkan kemudian attitude-nya juga ingin di semakin baik ya seperti itu. Karena kan ada penilaian kompetensi juga di sana. Nah, sehingga diharapkan nanti bisa men-support karir yang kita inginkan pastinya. Iya, keren sekali ya. Dari bridging-nya aja udah keren banget ya, Coach ya. Nah, mungkin dari teman-teman Insan Pegadaian juga sudah kipul. Nah, gimana sih tips atau cara-caranya untuk bisa mencapai karir impian? Nah, mungkin dari Coach Diva bisa menjelaskan secara detail untuk teman-teman Insan Pegadaian di seluruh Indonesia. Silahkan. Oke, baik Mbak Tiana. Nah, ini untuk teman-teman Insan Pegadaian ya. Nah, jadi kalau ingin mengembangkan karir, mengembangkan diri untuk mencapai karir impian, yang diingat adalah 6 langkah. Nah, 6 langkah ini yang pertama, ya pastinya yang diharapkan adalah teman-teman sadari dulu. Ya, sadari ya teman-teman saat ini ya, Bapak dan Ibu, itu ada di mana sih posisinya saat ini? Ya, dan kemudian mau ke titik mana? Ya, dari titik yang saat ini ada, ya itu mau ke titik mana yang dituju? Nah, itu dulu. Yang pertama adalah sadari dulu. Nah, apa saja yang perlu dilakukan ya pada saat Bapak dan Ibu ingin melakukan penyadaran diri tadi? Karena yang tadi, upaya self-development adalah upaya kita sadar, aware, ya terhadap diri sendiri, kita mau ke mana sih? Seperti itu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa membantu. Nah, ini mungkin bisa ditampilkan juga ya nanti ya? Iya, nanti kita akan tampilkan bersama ya untuk bisa lihat pertanyaan-pertanyaan apa sih yang bisa menggali kita ada di step mana ya? Di titik mana ya? Iya, sekali. Nah, dan kemudian sebelum kita masuk ke pertanyaan, ya ini yang kemudian di langkah yang kedua. Nah, yang biasa dilupakan adalah kenali. Nah, itu ya. Sudah sadar, oh saya tuh sekarang ada di titik sini. Kemudian saya pengennya karirnya mau ke mana? Nah, mau ke titik mana? Nah, itu kemudian kita masuk ke yang kedua. Yaitu kenali. Kenalinya kenali apa? Kenalinya adalah diri kita sebetulnya sudah dikenali belum sih? Jangan-jangan kita suka kepo terhadap orang lain tanpa kita kenali diri sendiri. Nah, kenalinya kenali apa? Kenali, ya itu apa strengths-nya, kelebihan kita, dan kemudian apa yang perlu kita improve dari dalam diri kita. Nah, itu yang kedua, yang kenali. Kemudian, yang ketiga, setelah mengenali, kira-kira apa nih Mbak Tia? Nah, setelah kenali, sadar dulu, baru kemudian kenali. Nah, setelah ini apa nih kira-kira Mbak Tia? Kira-kira mungkin lebih ke melakukan langkah-langkah apa ya yang betul-betulnya? Ya, sebenarnya mungkin Coach Tia, kelas tentasi nih. Oke, nah kemudian kalau misalnya yang ketiga, setelah kita melakukan pengendaran, ya kemudian kita kenali, baru kemudian kita lanjut lagi ke langkah selanjutnya. Nah, setelah kenali, kemudian apa sih yang akan kita lakukan? Ya, dan kemudian dari sana, kita sudah tahu nih kelebihannya apa, dan kemudian kekurangannya, apa yang mau kita improve. Action plan, seperti itu ya? Action plan-nya seperti itu. Nah, jadi kemudian kita membangun habit. Oh, habit. Jadi, kita membangun habit barunya apa nih? Nah, seperti itu. Nah, dan kemudian setelah kita bangun habit baru, ya baru, kemudian nanti kita coba lakukan terus ya. Habit itu secara berulang-ulang, supaya bisa jadi apa? Supaya bisa melebah perilaku kita juga. Nah, supaya nanti kalau perilakunya berubah, harapannya nanti kemudahan yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai karya yang kita harapkan, itu bisa semakin terbangun, seperti itu. Nah, jadi itu salah satu caranya ya, Mbak Tia, dan kemudian ini sebenarnya ada enam langkah, kita akan gali satu persatu, seperti itu. Oke, lumayan banyak ya, tapi mungkin kita akan gali lebih dalam untuk bisa mendapatkan apa sih sebenarnya cara untuk pengembangan diri, gitu kan ya. Nah, kalau tadi kan ada metode nggak sih, selain dari pertanyaan tadi, untuk mengenali diri sendiri kita ada di tahap mana, selain dengan pertanyaan tersebut, ada metode lain nggak sih, Coach? Iya, sebetulnya kalau untuk mengenali diri, nah sebelum, mungkin sebelum, kalau kenali kita bisa pakai metodenya ada metode yang paling banyak, terutama nanti Bapak Ibu nih, kalau misalnya mau melakukan assessment, biasanya kan ada profiling. Nah, itu juga bisa dilakukan dengan profiling. Nah, dan tapi sebaiknya sebelum melakukan profiling, nah kita melangkah dulu nih di awal. Nah, penyadaran diri, ya itu coba kita melakukan self-awareness dengan salah satunya adalah menggunakan metode self-coaching. Self-coaching, oke. Nah, self-coaching ini ada pertanyaan-pertanyaan pembantunya nih. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya di tempat kerja atau dimanapun ada kertas, ya dan kemudian ada pulpen, ya boleh dong silahkan di tempat ini. Silahkan, ada pulpen ya. Nah, Bapak Ibu yang ada di ruangan nih, pasti ada pulpen, ada kertas, nah diambil aja, nanti karena akan ada exercise sedikit nih dari Coach Diva, jadi nanti kita akan melakukan semacam, mungkin little assessment ya, untuk mengenali diri dan juga cara menyadarkan ya, Coach ya. Ya, betul. Nah, karena kalau misalnya kita melakukan self-assessment itu, kita jadi semakin sadar. Oke, saya ini sebetulnya ada di titik mana sih dan saya mau kemana. Nah, ini adalah ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa bantu Bapak Ibu dimanapun, dan kali ini saat ini dipakai juga ya, metode-metode ininya ya, nah pertanyaannya masih bisa dijawab. Nah, silahkan, Bapak Ibu kalau misalnya sudah ada kertasnya, sudah ada pulpen, ya ini kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan-pertanyaan yang ada ya di pertama, yaitu di titik awal. Di titik awal, oke. Jadi, apakah sudah siap? Sudah siap belum? Kayaknya sudah siap sih ini. Bisa merespon Bapak Ibu? Kira-kira sudah siap belum nih kita untuk melakukan self-assessment? Sudah. Silahkan jempolnya ke depan kan, siap-siap-siap. Siap-siap, siap, siap. Atau bisa komen tuh di chat ya. Oke, udah, udah. Ya, baik. Nah, ini kita bisa nih, dengan menggunakan metode ini, Mbak Tia. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan pembantunya ya, ini boleh juga ditampilkan, ya supaya nanti ini Bapak Ibu yang ada dimanapun ya bisa langsung menjawab. Ya, Bapak Ibu Panitia bisa tolong untuk ditampilkan pertanyaannya nih, karena kita mau mulai untuk self-assessment. Oke, jadi disini sebenarnya metode yang paling sederhana ya, untuk bisa mengenali diri kita gitu ya. Duh, sebenarnya bukan cuma kenalan sama orang, tapi kenali diri sendiri ya. Kemudian, jalan-jalan, kalau misalnya nanti malah, ya oke, baik. Selanjutnya, nah ini enam langkahnya ya Bapak Ibu ya, ya disini ada sadari diri, ya kemudian kenali diri, ya. Nanti kita akan bahas satu-satu, kemudian kendalikan setelah itu ubah kebiasaan. Nah, kemudian nanti kita bisa membangun relasi dan miliki mentor. Nah, ini dengan langkah ini, wah ini karirnya akan semakin melesat. Baik, hiat gitu menuju karir impian ala Coach Jiva, ya. Oke, baik, selanjutnya. Nah, ini pertanyaan pembantunya ini. Nah, pada saat untuk di sesi sadari diri, ya. Nah, silakan Bapak Ibu, boleh ya menuliskan, ya. Apa sih di titik saat ini, ya, apa yang sudah dicapai oleh Bapak Ibu semua? Silakan, boleh dituliskan. Sampai dengan hari ini, apa yang sudah dicapai? Ini pertanyaan pertama. Ya, dan kemudian, dari apa yang sudah Bapak Ibu capai itu, bagaimana hasilnya? Ya. Silakan, boleh ditulis lagi. Apa yang sudah dicapai sampai dengan hari ini, ya. Ya, dan kemudian bagaimana hasilnya? Sambil dituliskan Bapak Ibu, ya, silakan bisa diingat-ingat lagi, nih, ya. Apa yang disyukuri, sih, dari pencapaian di titik ini? Seperti itu, ya. Jadi, apa yang disyukuri dari pencapaian di titik ini? Karena pastinya dalam setiap hal yang kita lakukan, ya, itu kalau kita tambahkan rasa syukur, wah, itu luar biasa, ya. Nah, betul, ya, Mbak Tia, ya, pas hal kecil kita syukuri, wah, itu akan semakin besar, ya. Benar sekali. Hari ini kita sudah diberikan kenalan sama teman-teman, kenalan sama Coach Diva, itu hal yang perlu disyukuri hari ini, sih. Nah, ketemu juga, Mbak Tia, dan teman-teman energinya luar biasa, ya, nah, jadi banyak hal yang bisa disyukuri. Nah, Bapak Ibu, silakan, ya, kalau sudah sampai di apa yang sudah disyukuri, ya, nah, kemudian masukkan kembali, ya, nah, apa yang sudah sesuai dengan ekspektasi, Bapak Ibu? Ya, silakan dituliskan apa yang sudah sesuai dengan ekspektasi. Di titik ini, misalnya Bapak Ibu punya harapan, ya, punya cita-cita, punya mimpi, ya, ada beberapa hal. Dan kemudian di titik saat ini, ya, biasanya kan kita punya ini di bulan Januari, nah, resolusi, nah, awal tahun. Di titik ini apakah sudah tercapai, ya, apa sih yang sudah sesuai ekspektasi, silakan dituliskan. Seperti itu, ya. Nah, dan kemudian sambil dituliskan juga, sambil difokuskan juga apa yang belum sesuai dengan ekspektasi. Nah, ini salah satu cara kita untuk melakukan refleksi di titik saat ini. Nah, berarti juga boleh, nih, kalau misalnya mau, oh, apa nih yang sudah sesuai, apa yang belum sesuai, ini boleh. Boleh, ya. Jadi, walaupun aku di sini, tapi aku juga punya kesempatan, ya, untuk mengenali diri. Terima kasih. Ya, ya, kemudian di sini, ya, setelah, setelah Bapak-Ibu nanti menelanjutkan, ya, ya, itu kita bisa masuk, nih. Dari beberapa hal yang sudah dilakukan, pastinya ada kebiasaan-kebiasaan, ya, karena habit itu terbentuk dari aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang. Baik itu habit yang baik atau habit yang kurang baik. Nah, jadi, apa nih kebiasaan-kebiasaan yang menurut Bapak-Ibu, sepertinya perlu diubah, nih. Bangun pagi. Bangun pagi, bangun pagi. Bangun pagi, bangun pagi. Sarapan, menurut saya itu penting, sih. Bangun pagi, ya. Jadi, sampai ini nggak pernah sarapan. Sarapan terus, alhamdulillah. Itu, tapi kok, esing banget, ya. Tips ideal. Dan ini, itu kebiasaan, ya. Iya, luar biasa. Nah, jadi itu dari mulai kebiasaan, ya. Nah, sambil Bapak-Ibu ingat-ingat, karena ini fokusnya adalah karir. Nah, kemudian sekarang Bapak-Ibu ada di satu perusahaan, di perusahaan manapun biasanya ada, ini, ya, jinjang karir, yang kemudian kita di-assess melalui apa? Assessment kompetensi, seperti itu, ya. Sambil diingat-ingat, di titik sekarang ini, di hari ini, kompetensi apa sih yang masih belum dimiliki? Yang masih belum, masih belum meet requirement-nya. Nah. Yang masih ada gap, ya. Masih ada gap. Pastinya kan sudah dapet, ya. Sudah dapet kisi-kisinya. Iya, yang tahu kemarin Bapak-Ibu bisa cek di HCMS, ya. Bisa cek di HCMS. Iya, di kompetensi Anda, tuh. Aku remind lagi. Sudah ada, bahkan sudah dikasih tahu terlebih dahulu, ya. Iya. Sudah diinfokan. Wah, itu luar biasa. Banyak loh, Bapak-Ibu, perusahaan yang nggak menginfokan, nih, Mbak Tia. Jadi, tahu-tahu kemudian langsung melakukan assessment saja. Ini, ya, luar biasa di Pegadayat. Sudah diberikan pembekalan, pendalaman kompetensi, dan diinfokan di HCMS Anda, seperti itu, ya. Dan kemudian, pada saat sudah ada sosialisasi, baru kemudian dilakukan proses assessmentnya. Luar biasa. Itu sedemikian sayang, ya. Perhatian dengan karyawan, ya. Dengan karyawan, ya. Nah, itu. Nah, jadi, di sana, di titik itu, Bapak-Ibu, nanti silahkan bisa dituliskan, ya. Nah, dan kemudian, apa nih, kebiasaan-kebiasaan yang perlu dihilangkan karena tidak, apa ya, tidak mendukung pencapaian karir yang ingin dituju, seperti itu. Contohnya apa, nanti? Kalau saya mungkin lebih kayak, main HP terus, screen time-nya lebih dari baca buku, gitu. Nah, main screening-nya kalau baca buku juga berfaedah, ya. Stopping orang, nah itu. Itu, bisa. Julit. Julit. Itu ditulis, ya. Karena tidak berfaedah dan tidak memberikan kebermanfaatan, ya. Itu nanti bisa kalau misalnya kita nanti membahas tentang habit, ya. Main HP terus, talking, julit, tempel, pakai post-it. Nah, di depan, oke. Berarti yang perlu dihilangkan, seperti itu. Nah, itu di titik, kalau misalnya Bapak-Ibu semua sudah aware bahwa di titik ini ada yang perlu diubah, ya. Nah, jadi kemudian nanti kita dengan mudah berlanjut ke titik yang akan kita tuju. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang membantu juga di sini. Nah, jadi di titik yang dituju, Bapak-Ibu nanti bisa menjawab juga, nih. Silahkan nanti kalau misalnya waktunya memang, ini kan terbatas ya waktunya. Nah, jadi silahkan dilanjutkan setelah sesi ini. Jadi kan dituliskan apa nih? Target karir selanjutnya. Nah, seperti itu. Dan kemudian, untuk mencapai target karir itu, apa sih opsi-opsi terbaik, ya. Hal-hal terbaik yang masih bisa dilakukan. Seperti itu. Jadi mungkin, oh saya harus melakukan ini. Nah, seperti itu ya. Tapi kemudian belum dilakukan. Berarti saatnya sekarang lah untuk melakukan. Nah, tidak apa? Tidak mageran. Nah, itu ya. Karena biasanya yang terjadi adalah kita nggak bisa mencapai karir itu kenapa? Karena kita ya terlalu apa? Terlalu mager. Nah, bukan karena orang lain. Bukan karena atasan. Bukan karena siapa saja. Diri kita. Nah, itu ya. Jadi ada mental. Seperti itu. Kita masuk lagi ke selanjutnya. Nah, di pertanyaan pembantu selanjutnya. Ini adalah apa? Di sini kompetensi yang perlu ditingkatkan, Bapak-Ibu. Nah, kalau tadi kompetensi yang belum sesuai dengan requirement-nya. Nah, contohnya. Nah, kalau grade 11-12 itu level 3 betul ya, Bapak-Ibu? Iya, menganalisis. Nah, ternyata di sana ada yang masih level 2. Artinya kan harus ada peningkatan ya. Betul. Jadi di sini fokus ke kompetensi yang perlu ditingkatkan apa nih? Nah, contohnya. Paling banyak itu salah satu innovation and creativity, betul ya? Iya, betul. Innovation and creativity, ya. Innovation and creativity perlu ditingkatkan. Itu di-highlight, Bapak-Ibu. Nah, di-highlight di sana bahwa, oh oke. Kompetensi innovation and creativity saya perlu ditingkatkan. Nah, baru kemudian masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di pertanyaan selanjutnya setelah kompetensi perlu ditingkatkan, ya. Jadi kompetensi apa yang perlu ditingkatkan, nanti kemudian kita masuk ke, ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, ya. Di sini Bapak-Ibu bisa menjawab ya. Nah, di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya berikut ini, ya. Nah, ini sudah tampil Bapak-Ibu. Iya. Jadi tantangannya apa sih yang mungkin muncul pada saat Bapak-Ibu ingin mencapai target karir tadi. Pada saat Bapak-Ibu ingin mencapai opsi-opsi yang akan dilakukan tadi. Nah, jadi biasanya kan ada tantangan. Tantangan itu kita bisa bagi menjadi dua. Tantangan di dalam diri, tantangan di luar diri. Misalnya, oh kalau dari dalam diri, misalnya lagi bageran. Tapi di luar diri adalah apa? Di luar diri adalah dukungan dari lingkungan sekitar. Nah, itu bisa. Bisa kemudian dianalisa juga. Nah, baik. Selanjutnya, ya Bapak-Ibu nanti kemudian bisa masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Untuk di titik yang di tuju. Nah, di sini ada. Ini boleh minta tolong dibesarkan. Ya, silahkan. Iya, kayaknya ini dia mengecil karena tidak tahan dengan keshiningan Coach Diva nih. Jadi, tampilannya kecil nih. Oh, ini bisa mengecil sama Pak. Nah, jadi di sini kalau misalnya sudah tahu nih, Mbak Tia. Jadi, apa sih tantangannya. Terus kemudian bagaimana sih cara mengatasi tantangan tersebut. Seperti itu ya. Nah, sehingga nanti bukan hanya tahu tantangannya. Kan biasanya kita, aduh obstaclenya nih, aduh ada kendalanya nih. Nah, tapi kemudian kita nggak melakukan apa-apa. Ya, so what gitu loh. Ya, justru itu kadang jadi excuse ya. Jadi, kita tidak membuat apa-apa. Nah, itu gimana Coach? Nah, kalau seperti itu, kita sedarkan kepada diri. Mau nggak sih mencapai itu? Kalau misalnya, oh ya ayo. Ya, karena sebetulnya kita bisa maju. Itu bukan karena orang lain. Karena diri kita sendiri deh. 80% itu kita karena pikiran kita yang tidak positif. Nah, itu yang disebutkan negativity bias. Nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, jadi Bapak Ibu di sini, ya setelah Bapak Ibu nanti melakukan pertanyaan. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Nah, ini akan sangat mempermudah Bapak Ibu ya. Untuk bisa apa? Melakukan self-awareness. Melakukan penyadaran diri. Nah, ini sebetulnya saya tuh mau nggak sih karirnya bagus. Saya mau nggak sih karirnya maju. Jangan-jangan kalau misalnya Bapak Ibu ternyata di sini ya, untuk titik yang dituju belum bisa menjawab ya secara spesifik ya. Artinya di sini Bapak Ibu belum punya ini, the power comes from inside. Nah, jadi belum ada kemauan inner motivasi yang kuat untuk bisa mencapai karir yang diharapkan. Karir impian tadi ya. Seperti itu. Nah, baik. Ini yang terkait dengan sadari. Sadari. Di yang kedua, kita bisa bahas yang terkait dengan kenali. Kenali diri. Nah, kenali diri tadi ada yang strength. Bagaimana kita mengenali kelebihan kita. Bagaimana kita mengenali juga kekurangan kita. Seperti itu. Yang paling banyak ya, antara sadari dan yang kenali ini, paling mudah adalah melakukan apa? Personality profiling. Nah, di personality profiling pastinya sudah common ya. Nah, biasanya sudah banyak juga dilakukan. Kalau achievement biasanya melakukan training juga awalnya pasti personality profiling dulu ya. Dan kemudian kalau untuk assessment biasanya ada personality profiling juga ya. Nah, itu biasanya untuk bisa mengenali potensinya ada di mana sih ya. Dan kemudian apa yang bisa dikembangkan. Apa yang sesuai antara job profile dengan personal profile. Seperti itu. Nah, yang paling mudah adalah dengan menggunakan metode DISC. Oh, DISC ya. Ya, DISC. Nah, karena itu yang paling mudah kalau misalnya MBTI ada 16 kotak ya. Betul ya. Kalau ini ada 4 kotak hanya kotaknya ada siapa yang tipe dominan, influence, steadiness, dan compliance. Nah, berita gembiranya adalah di sini ya Bapak-Ibu, kalau misalnya Bapak-Ibu sudah paham ya profil diri anda di mana, kita lihat lagi ya kalau misalnya tipe yang aktif. Ya, tipe aktif atau tipe yang extrovert ya. Extrovert itu ciri-cirinya biasanya berbicara langsung. Bicara dulu baru dipikir. Atau bicara kadang-kadang nggak mikir gitu ya. Kalau saking-saking banyaknya ya, yang ada di dalam kepalanya langsung disampaikan. Seperti itu. Ini tipe extrovert terdiri dari 2 tipe, yaitu dominance dan influence. Nah, ini ya Bapak-Ibu ya. Nah, kemudian kalau untuk yang tipe introvert, ya itu yang bawah. Yaitu ada tipe steadiness dan compliance. Steadiness biasanya tipe-tipe yang berpikir dulu. Nah, baru kemudian disampaikan. Mikir dulu. Supaya, aduh, ini saya nggak menyakiti orang nggak ya kalau misalnya menyampaikan hal ini. Ada yang nggak nyaman nggak ya kalau saya menyampaikan hal ini. Nah, ini ada datanya saya sudah cukup, belum ya. Nah, itu biasanya tipe-tipe yang steadiness dan compliance. Nah, itu yang tipe introvert. Nah, ini pembagiannya seperti ini Bapak-Ibu. Ya, pastinya sudah-sudah tahu semua ya Bapak-Ibu ya. Saya mau tanya dulu nih, kalau Mbak Tia kira-kira di depamanan. Kalau saya kayaknya berbicara langsung. Tapi saya juga cenderung. Kalau saya, saya lebih ke-influence. Oh, oke. Mempengaruhi hal buruk. Hal baik, pastinya. Iya. Kan kelihatan kalau misalnya, Influence itu adalah orientasi kepada apa? Menjadi matahari. Nah, jadi banyak yang, biasanya banyak fans-nya. Oh, ya. Banyak fans-nya ya. Yang memotivai dan memenuhi suasananya menjadi sangat ini ya. Pria gitu ya. Nah, rame gitu ya. Apalagi kalau misalnya, biasanya kalau untuk kompetensi komunikasi-nya keren. Wih, alhamdulillah. Amin lah ya. Tapi aku mau nanya nih, terkait dengan tadi. Kan kita harus mengenali strength kita. Terus kemudian weakness-nya seperti apa. Nah, bagaimana nih ketika, kan terkadang kita kalau kenal Jawa Hari Windu ya, ada hal yang orang lain tahu, tapi kita tidak tahu. Nah, bagaimana sih untuk agar blind side-nya itu, blind spot-nya bisa ketemu nih. Jadi kita tahu, oh, ternyata aku punya sisi ini. Itu gimana sih? Ya, sebetulnya kalau misalnya, supaya orang lain misalnya malahan tahu. Kita ya nggak tahu. Nah, ya. Tapi yang paling, itu wajar biasanya ya, itu orang biasanya seperti itu cenderung... Ibaratnya kita, kalau misalnya kita bercermin sehari berapa kali sih, Mbak Tia? Mandi dua kali. Make up juga dua kali. Ya, 16 kali kalau saya. 16 kali. Nah, 16 kali. Aduh. Ya, soalnya kan ke kamar mandi. Jalan ada kaca sih, saya gini. Aduh, gitu kan. Oke, memang. Mungkin harus sih. Nah, dan kemudian kalau misalnya, misalnya di sini, di sini ada kemudian jerawatnya orang. Kita lihat, oh, itu jerawatan, gede banget. Gitu ya. Senderung lebih detail kalau lain. Nah, itu kita fokus kepada apa? Dengan cara personality profiling ini, kalau misalnya Mbak Tia dan Bapak Ibu, semua ya, insan pegadaian, ingin memahami apa sih kelebihannya, ini kita bisa dengan mudah nih. Dengan mudah, dengan empat tipe tadi ya. Dengan, sebetulnya ada di mana sih saya? Nah, apakah di tipe dominan, influence, steadiness, atau compliance. Nah, contohnya, bisa dilihat dari yang sehari-hari dilakukan saja. Kalau dalam mengambil keputusan, cepat, atau dipikirnya lama? Saya cepat. Cepat. Nah, bisa melakukan pekerjaan banyak sekecara atau betul-betul detail, atau ini, perfeksionis. Banyak dan. Banyak? Multitasking. Banyak dan multitasking. Dan kemudian, itu salah satunya, kita bisa tahu, oh, berarti ini kecenderungannya ada di dua tipe, antara dominan dan influence. Nah, tapi balik lagi, dominan dan compliance, itu fokusnya adalah kepada tugas. Nah, fokusnya adalah orang yang kerja-kerja terus. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya orang dominan, biasanya orang itu adalah yang fokusnya hasilnya. Gimanapun caranya terserah, yang penting, hasilnya cek. Seperti itu. Nah, kalau compliance, prosesnya sangat dijaga. Nah, itu orang compliance. Detail, teliti, hati-hati, tidak membuat kesalahan, itu adalah orang compliance. Nah, nah, kayaknya ada ya. Nah, ini kayaknya, apaan? Dia-apaan? Kayaknya aku, kominan aku. Nah, ada juga nih, kalau misalnya kita tadi bergeser di kuadran sebelah kanan, ini yang kuorientasinya kepada people. Itu ada dua tipe, yaitu tipe influence, nah, tipe, satunya lagi adalah tipe steadiness. Sama-sama fokusnya kepada people. Ketemu sama orang senang banget. Nah, beda sama yang tipe dominan compliance, nggak usah ketemu orang, nggak apa-apa. Tetap, sejahtera hidupnya. Tetap sejahtera hidupnya. Tapi kalau misalnya, tipe yang people, influence, dan steadiness, nggak bertemu dengan orang, waduh itu rasanya langsung lemes, energinya kesedot. Seperti itu ya. bedanya apa? Nah, orang influence, ini yang biasanya apa? Energinya itu diperoleh dari siapa? Dari orang lain. Seperti yang tekan nyeram energi kali. Seperti itu. Itu tipe influence. Makanya kompetensi yang ada di tipe influence itu bisa terlihat sekali, maksud ya. Customer focus, wah ini biasanya kompetensinya keren nih. Nah, tapi kalau misalnya terkait dengan kompetensi yang agak-agak mendengarkan, maksudnya senang mendengarkan orang atau senang didengar? Tergantung sih. Jawa rawan sih. Jawa rawan tergantung. Tergantung ya. Seberapa butuh orang ini untuk didengarkan? Oke. Seakan-akan pendengar yang baik. Nah, biasanya kalau untuk yang tipe influence, itu lebih senang apa? Kan memotivasi ya. Lebih banyaknya menyampaikan ide-ide seperti itu. Innovation and creativity kompetensinya biasanya keren. Nah, di sini ya, kalau untuk tipe I ya. Nah, tapi biasanya kalau untuk coaching, yang mendengar, ya. Nah, kan biasanya senangnya didengar ya, kalau tipe influence ya. Nah, untuk tipe yang mendengar, nah ini biasanya perlu diimprove lagi. Nah, jadi ada kaitan antara profiling dengan kompetensi. Seperti itu. Nah, jadi kita jadi tahu nih, mana yang perlu ditingkatkan, mana yang tidak. Mana yang belum ya. baik. Ya, Baik. 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 Nah. Ya. Oke. Selanjutnya. Nah, kita masuk ya ke yang compliance. Compliance. Eh, maaf. Tadi steadiness. Ya, steady. I dan S. Ya, masama fokusnya kepada people. Nah, kalau tipe steadiness, nah, ini ibaratnya betul-betul senang ketemu orang, tapi orang yang sudah dekat dengan dirinya. Oke. jadi karena apa? Karena senangnya adalah mendengarkan orang. Senangnya adalah memotivasi orang. Memberikan support pada orang tersebut. Nah, itu adalah tipe harmoni atau tipe steadiness. Nah, dan kemudian nggak senang di depannya, senangnya jadi penjemaat, ini aja, yang memberi support system. Ya, support system, seperti itu. Nah, biasanya kompetensi yang paling bagus adalah kompetensi coaching ada di sini nih. Nah, seorang steady ya. Ya, seorang steady biasanya kompetensinya, coachingnya bagus. Nah, tapi kalau misalnya untuk change leadership, nah, ini, karena kan nggak terlalu mudah untuk bisa mengikuti perubahan. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau misalnya, kenapa, kalau misalnya kita belum tahu ya, ya mungkin jadinya nggak mudah untuk bisa mengembangkan diri. Nah, sehingga ini sangat penting untuk tahu dulu, profiling diri kita. Seperti itu. mengenali diri dulu ya. Mengenali diri. Nah, sebenarnya ini yang disampaikan oleh Coach Diva ini relate banget. Karena apa? Karena di kompetensi kita, assessment kompetensi itu ada banget kayak tadi innovation and creativity, coaching, leadership, itu ada. Jadi, sebenarnya ketika kita melihat lagi, itu kita bisa tahu, oh iya ya, ternyata aku seperti ini. Aku sebenarnya, sejujurnya, aku sangat relate dengan apa yang disampaikan Coach Diva. Jadi, memang ketika kita mengetahui dari assessment itu, kayak profilnya seperti apa, kita akan lebih mudah untuk memetakan kita ada di mana, gitu. Iya, betul. Nah, jadi ini juga yang kemudian kita jadi aware. Jadi, kemudian, oke, dari hasil HCMS tadi ya, nah, itu ternyata assessmentnya ada gapnya. Nah, dan kemudian kita jadi tahu nih, kan sudah sadari tadi, dan kemudian kenali, oh pantesan, coachingnya, kenapa kok masih ada gap, misalnya seperti itu ya, karena saya di sini memang kurang mendengar, sehingga yang nanti yang perlu diimprove, nah, tipe-tipe yang biasanya tipe dominan ya, itu perlu diimprove juga untuk coaching ini. Karena kan kebanyakan nanya telling, bahasanya telling ya, bukan bahasa disini. Atau bahkan asking ya. Asking ya, seperti itu. Jadi, memang betul sekali ada keterkaitan antara kompetensi dengan profiling. Seperti itu. Tapi yang perlu diingat adalah, nggak kemudian, aduh, saya berarti tipenya steadiness nih, misalnya gitu ya. Nah, berarti chance leadership saya nggak bagus nih, saya nggak akan bisa mencapai level kompetensi yang diperceratkan. Nah, itu juga tidak, tidak ini ya, jangan berputus aset seperti itu. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada keempatnya. Dominannya ada, influence-nya ada, steadiness-nya ada, komplains-nya ada. Nah, jadi kalau misalnya steadiness, itu salah satu yang paling tinggi. Mungkin yang ada di dalam diri kita pada saat di-assess, sehingga muncul lah tipenya adalah tipe steadiness. Tapi, dominan, influence, dan komplains-nya tetap ada. Oke, hanya padaannya aja ya, coach ya. itu bisa dilatih dengan menumbuhkan kebiasaan baru. Nah, karena tinggal di apa? Tinggal kita buat sambungan orang. Nah, karena satu habit, kebiasaan baru itu akan terbentuk kalau misalnya apa? Kalau ada sambungan ya, kalau tersambung. Nah, seperti itu. Nanti akan ada. Oke, nanti akan ada tekniknya bagaimana menyambungkan neuron tadi ya, coach ya. Baik. Oke, langsung kita ke bagaimana menyambungkan neuron ya, coach ya. Kita cucut lanjut ke materi yang selanjutnya nih. Setelah tadi dari 6 tips dari menuju karir impian nih, ada apa lagi? Nah, Bapak Ibu, kalau yang terkait dengan neuron ya, nah, itu kan sebetulnya apa yang ada di dalam otak kita ya. Nah, luar biasa, karena manusia itu dikaruniai ini ya, kalau misalnya dibentangkan nih, ini ya, neuronnya itu tuh sampai dengan jagad raya ya. Nah, galaksi itu tuh seluas itu, neuron kita. Itu luar biasa. Itu salah satu penelitian yang ada di dalam neuron leadership. Kalau optimal tuh, apa nggak keren banget ya? Keren banget. Apalagi kalau misalnya disambungkan, tersambung ya. Seluruhnya tersambung ya. Nah, tersambungin neuron itu terbentuk ide baru. Sambung lagi, ide baru muncul. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang ketiga, disini ada kendalikan diri. Apa sih kaitannya? Kalau misalnya untuk bisa mencapai karya yang diimpikan ya, kita harus kendalikan diri. Nah, ini yang terjadi nih Bapak Ibu. Nah, ini juga, kenapa sih saya mau bahas negativity bias. Negativity bias itu karena pengendalian diri dimulai dengan kita mengenali dulu negativity bias ini. Nah, jadi, biasanya yang terjadi adalah kita memunculkan ketakutan-ketakutan yang belum terjadi. Ya, kita masukkan ke dalam otak kita. Nah, jadi kita mendemotivasi diri kita. Seperti itu. Itu yang terjadi pada saat kemarin pendalaman kompetensi. Ya, awal, kami gali terlebih dahulu. Dengan menggunakan self-coaching, ada beberapa pertanyaan. Nah, apa yang dirasakan pada saat akan mengikuti assessment? Takut, galau, takut, ini, takut tidak lulus. Semua ketakutan-ketakutan muncul. Nah, itu adalah negativity bias. Yang terjadi adalah, kalau misalnya negativity biasnya aktif, self-esteemnya akan turun. Jadi, tidak pede. Jadi, kemudian pada saat ketemu proses assessment, pada saat kemudian assessmentnya akan ada di depan mata, ya sudah deh, sudah, serah saja. Nah, seperti itu. Oke, malah cenderung tidak punya rasa percaya diri untuk, aku nih bisa, optimis nih, aku bisa gitu ya. Karena udah takut. Nah, gimana sih cara meminimalisir rasa takut itu? Mengendalikan diri untuk lebih chill nih, selama assessment. Gimana, Coach? Oke, nah, supaya kita bisa meminimasi rasa takut itu, ya kita harus tahu dulu, apa yang membuat kita tidak nyaman. Nah, itu ya, karena biasanya, ada satu mesme di otak, ya, yang ada namanya amikdala, itu akan aktif, akan bangun, pada saat kita merasa, kita melihat di depan kita itu ancaman. Nah, contohnya nih, kalau, Mbak Tia nih, kalau misalnya ketemu di sini, nah di depan sini ada macan. Oh, di sana ada macan ya? Buaya sih. Ada buaya. Ya, ada buaya. Nah, kemudian datang ya, apa mekanisme pertama, apa yang kemudian reaksi pertama, respon pertama Mbak Tia? Lebih kayak kekeringat dingin, terus nafas terengas, engal-engal gitu, Gitu. Ya, jadi, diam di tempat, sambil keringat dingin, gemeteran. Gemeteran. Nah, pengen nonjok. Pengen nonjok, oke. Jadi, gemetarannya itu adalah apa? Freeze dulu. Freeze dulu. Gak bisa ngapa-ngapain, pokoknya ya, udah tersengal-ngal, terengah-engah, itu freeze ya. Mekanisme freeze, itu yang pertama. Kenapa? karena merasa diri tidak nyaman, karena ada buaya tadi. Yang kedua, ya, tadi kemudian apa? Pengen nonjok. Pengen nonjok, ya. Pengen nonjok, semuanya apa? Fight. Oh, Fight, ya. Jadi, kemudian pengen melawan, ya. Lawan, ya. Itu, buaya tadi, itu merupakan ancaman. Nah, kemudian ternyata buaya semakin mendekat, Mbak Tia, apa yang dia lakukan? Lari. 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 Ternyata, ternyata gak takut buayanya. Ternyata, buaya gak takut, ya, udah Mbak Tia nya lari. Nah, itu flight. Mekanisme itulah yang muncul secara otomatis dari dalam diri, pada saat kondisi kita tidak nyaman, terhadap sesuatu yang terjadi di depan kita. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya sekarang, apa yang membuat Bapak Ibu tidak nyaman, nih? Bisa jadi, karirnya belum berkembang, ya. Belum mencapai karir yang diimpikan, karena ada ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan itu diidentifikasi terlebih dahulu. Nah, atau kan misalnya, kalau misalnya karirnya mau, mau ini kan, apa, melejit ya, pasti harus asesmen dulu ya. Iya. Benar gak sih? Siap. Bisa jadi, yang ada sekarang adalah, gak nyaman terhadap proses, aduh ini mau. Akhirnya kemudian apa? Freeze. Nah, jadi pada saat freeze apa? Lihat asesmen langsung ngeblank. Lihat asesmen langsung menggigil. Ada gak yang gitu? Gemeter. Seperti itu. Itu mekanisme yang pertama. Yang kemudian ada juga, kemudian fight. Pada saat lihat, aduh asesmen lagi nih. Misalnya seperti itu ya. Nah, padahal itu jalan, jembatan, pintu menuju kesuksesan, menuju ke selanjutnya. Nah, yang terjadi apa? Flight. Aduh, kok jadi pengen kabur? Pengen cepat-cepat mengerjakan, selesai, entah itu benar atau salah, yaudah. Pengen selesai aja. Atau bahkan pengen apa? Pengen ke toilet terus. Nah, jadi kok tau-tau pengen ke toilet terus ya? Nah, seperti itu. Nah, tau-tau sakit perut ya? Itu adalah mekanisme melarikan diri tadi, flight. Atau fight. begitu asesmen. Sekarang ini udah 8 kali di asesmen terus nih. Seperti itu. jadi, padahal, kalau misalnya kita bisa tahu ya, apa sih sebetulnya manfaatnya, apa sih hal yang bisa disyukuri ya, dari proses yang ada di depan kita tadi ya, nah, itu kita akan lebih mudah berdamai. Sehingga apa? Sehingga yang tadi, tiga mekanisme pada saat kita merasa terancam tadi, itu tidak akan muncul. Oke, nah, bagaimana nih tipsnya untuk mempersiapkan diri? Mungkin, untuk yang mau asesmen juga ya, terlebihnya. Untuk lebih terkendali secara emosional nih. Oke, untuk terkendali secara emosional dulu deh ya. Nah, jadi yang pertama pastinya berdoa dulu ya. Berdoa? Berdoa, ya minta doa ya kepada orang tua, ya itu luar biasa kalau ada orang tua ya. Dan kemudian keluarga, anak, ya seperti itu ya. Nah, jadi itu betul-betul yang pertama adalah berdoa. Dan kemudian mempersiapkan diri pastinya. Nah, mempersiapkan diri adalah tidak affecting good ya, Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau misalnya kita pada saat asesmen, oh, the best version ya. Bukan menampilkan, menampilkan, oh seharusnya saya itu seperti ini. Nah, itu adalah affecting good. Nah, itu malahan yang menjadikan pada saat kemudian asesornya mengevaluasi loh, ini kok gak sesuai. Nah, itu malahan yang tidak diharapkan. Jadi, tampilkan the best version sesuai dengan evidence-evidence yang sudah dimiliki. Seperti itu. Dan kemudian, kalau misalnya ternyata ada pikiran-pikiran yang tidak positif, stop dulu. Langsung kemudian, kalau yang muslim bisa istighfar dulu ya. Tarik nafas ya. Tarik nafas dulu ya. Dan kemudian, yakini, sadari bahwa, oke, ini hanya ketakutan saya saja. Nah, dan kemudian, yakini bahwa, ini adalah hal yang bisa mendemotivasi saya. Bukan memotivasi saya, tapi mendemotivasi saya. dan kemudian, lakukan sleeping negativity. Sleeping negativity adalah apa? Nah, kalau misalnya hal-hal yang kita anggap tadinya negatif, kita balik. Apa sih hal yang masih bisa disyukuri dari aktivitas yang saya lakukan ini, yang di depan saya ini? Nah, kalau misalnya menurut Mbak Tia, apa sih Mbak Tia dari assessment ini yang masih bisa disyukuri? Yang masih bisa disyukuri? Pastinya tadi, kita lebih mengenali diri kita sendiri. Mengetahui apa yang, ibaratnya gap-nya di mana. Nanti improvement-nya di mana, gitu sih, kalau menurutku ya. Terus, salah satu ini sih, ibaratnya, mana kita caranya untuk bisa mengecilkan gap kompetensi diri. Jadi, kita unik utuhnya. Masih banyak hal-hal positif dari assessment bukan karena ketakutan, aduh ini assessment-nya apa nih. Dan kemudian nanti akan saya diapakan, enggak ya. Tapi kemudian yang di sini adalah cari hal-hal positif, makna positif, dan aktivitas yang akan kita lakukan. Dan kemudian, apa yang masih bisa disyukuri? Karena sesungguhnya, apapun yang terjadi kepada kita di hari ini adalah yang terbaik untuk kita. Tidak ada hal yang tidak baik, karena semuanya hanya dua, baik dan sangat baik. Karena apapun yang kita peroleh hari ini, itu berasal dari Tuhan yang maha baik. Pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Tinggal kita memaknai-nya saja. Iya, betul. Teori stoicism ya. Iya. Seperti itu. Itu yang paling mudah, Mbak Dia. Untuk flipping ya. Flipping, ya. Tetap berusaha semaksimal mungkin tanpa ada faking good ya. Betul, betul. Nah, jadi kalau faking good itu pasti akan terdetect. Oke. Kalau misalnya dilapis ya, faking good dilapis dengan faking good lagi, seperti itu ya. Assessor akan membiarkan, oke. Dia tidak akan, ini ya, tidak akan menginformasikan bahwa, eh ini faking good. Enggak. Dibiarkan saja, sampai lapisannya semakin tebal dan malahan menjadi fail. Seperti itu. Dan kalau menurut Coach Diva, ini kesempatan untuk belajar ketika faking good seharusnya kemampuannya segini, tapi ternyata dia faking atau ibaratnya ya tidak sesuai dengan kondisi nyatanya. Itu apakah ada ke ibaratnya, oh berarti yang harusnya dia dapat. Pengembangan A malah nggak jadi dapat. Ya, betul. Dan kemudian sebetulnya asesmen itu kan berlangsungnya tidak hanya pada saat dua tahun sekali. Setiap hari itu kita adalah harus lebih baik kan ya. Harus lebih baik dari hari ini. Dan besok harus lebih baik dari hari ini. Jadi, kita harusnya kepada diri kita aja. nggak usah lihat kiri-kanan. Terkadang itu kita peking good. Kenapa? Karena lihat kiri-kanan, depan-dekan. Oke. Seperti itu. Jadi, fokus kepada diri kita. Dan kemudian, apalagi di sini sudah ada kamusnya, kamus kompetennya sudah ada, indikator-indikatornya sudah ada, tinggal nanti kemudian buat habit baru ya. Nah, kebiasaan baru sesuai dengan indikator yang dipersyaratkan. Supaya nanti pada saat kita melakukan aktivitas-aktivitas ya, yang relevan, itu sesuai dengan indikator yang dipersyaratkan. Itu yang jadi evidence. Yang waktunya jadi buktinya. Nah, keren banget. Nah, itu Bapak Ibu tadi sudah dispel juga caranya. Ayo buka Perdir Direktori Kompetensi 147, cari di Kitab Pegadaian. Itu keren banget itu. Karena sudah lengkap semua, butir-butirnya tinggal di checklist. Nah, apalagi kemudian pada saat pendalaman kompetensi juga sudah tinggal ini ya, apa saja yang sudah dilakukan, tuliskan. itu sama dengan merecall lagi. Merecall lagi ya. Nah, seperti itu. itu salah satu cara yang ikut ya, jadinya yang nanti tidak sesuai dengan dengan kondisi sebenarnya malahan fail nanti statement-nya. Tidak sesuai yang diharapkan. Oke, Coach Diva, banyak banget ya, ternyata banyak banget step-nya untuk mencapai karir impian, dan ternyata ada beberapa metode-metode sederhana yang bisa kita implementasikan untuk mengenali dan menyadari diri kita ada di titik kemana. gitu ya. Nah, mungkin kan dari tadi saya nih yang bertanya ya, karena punya kesempatan lebih. Nah, kita kasih nih kesempatan juga bertanya untuk Bapak Ibu Insan Pegadaian yang mungkin sudah kepo ya, sudah banyak kegelisahan yang mau diutarakan dengan Coach Diva. Nah, kita persilahkan nih Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya di link yang nanti akan disediakan oleh Panitia. Jadi, Panitia bisa share untuk link-nya di layar. Nah, tapi sebelum kita mulai sesi tanya-jawab yang menarik nih tentunya, kita mau break dulu. Tapi sebelum break, saya mau ingatkan nih Bapak Ibu biar makin semangat untuk ngasih pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Untuk 5 penanya terbaik akan dapat uang tunai 1 juta rupiah. Jadi, yuk semangat untuk bertanya, menyampaikan kegelisahannya terkait dengan pengembangan diri ke Coach Diva, nanti akan langsung dijawab oleh ahlinya. Oke, kita break sebentar sebelum sesi tanya-jawab. Bersama satukan langkah, ciptakan mimpi dan harapan. Bersama satukan langkah, membangun sinergi. Mari sukseskan transformasi bersama pegadaian. Dengan semangat baru, kita berjuang selalu, lakukan perubahan. membuka pikiran, membuka pikiran, wujudkan tindakan, bersama raih satu tujuan. membangun sinergi. Bersama kita terus maju. Bersama kita terus maju. Dengan semangat baru. Bersama kita hari mimpi. Dan kita berjuang selalu, membuka hati untuk mengejar mimpi. Bersama pegadaian. Bersama pegadaian. Bersama pegadaian. Membangun sinergi. Bersama kita berjuang selalu, kita berjuang selalu, Pengedaya tubuh dengan bosana baru Kita mengangkat maju menuju Sangat wala baru Tidaklah hati untuk mengejar mimpi Satu visi transformasi Bersama lakukan perubahan Kita pasti bisa Bersama kita terus maju Dengan semangat baru Bersama kita raih mimpi Dengan semua harapan Bersama kita terus maju Dengan semangat baru Bersama kita raih mimpi Gapal cita harapan Bersama pegadaian Bersama pegadaian Ayo bersama kita wujudkan mimpi Tetaplah melangkah dengan senyum dan berani Inilah pegadaian Dikalah perubahan yang datang Dikalah rintangan yang menghadang Tak perlu ragu Oh kawanku Ambil tanganku Bersama-sama Hadapi masa depan Ayo insan pegadaian Ayo berbakti Ayo berbakti Melangkah maju Wujudkan mimpi Setiap hari Ku jalani Dengan berani Bersama-sama Hadapi masa depan Tetap berjaya Ada dan terpercaya Pegadaian Senangkan senantiasa Beri semangat Penuh harapan Kita akan kapai setiap tujuan Bersatu tumbuh bersama Bersama untuk menemaskan Indonesia Terima kasih. 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 banyak waktupun itu enjoy aja nah itu bisa menjadi passion kita juga nah sebelum kemudian kita lihat nih yang tadi disampaikan oleh pahangga nih Nah itu passion yang di dalam pekerjaan yang masih related dengan pekerjaan atau yang tidak dengan pekerjaan nih misalnya ada ngeband ada drum ya ada drum ya bisa jamming di sini nah itu oh passion saya ini untuk ngeband ya gitu ya Nah kemudian bisa di fasilitasi oleh kantor ini sudah ada ya bahkan gue di ekskul tadi ya betul sekali ya dan kemudian sekarang untuk advertising pun dari internal ya itu bisa jadi passion yang kemudian malahan bisa meningkatkan ya meningkatkan potensi yang ada di dalam diri kita itu semakin ini semakin terasa seperti itu ya dan membawa value lebih ya memberikan value lebih untuk perusahaan nah itu yang misalnya passion di luar pekerjaan tapi kalau yang di dalam pekerjaan coba dilihat lagi balik lagi ke kamus kompetensi Nah itu kan sudah banyak ya Nah apakah passion yang tadi yang Pak anggap punya apakah terkait dengan hal ini salah satu di dalam kompetensi itu misalnya Oh innovation and activity Oh communication Oh customer focus misalnya seperti itu ya Nah coba dilihat lagi kalau saya misalnya ternyata Oh passion saya memang ketemu orang nah sedangkan saya sekarang di bagian yang nggak ketemu orang ketemunya dengan ini kertas-kertas dokumen dokumen gitu ya padahal saya ini passionnya ketemu orang kalau ketemu orang saya itu bisa betul-betul saya ngomong satu kata aja nah orang itu tertarik kepada saya nah artinya apa sebetulnya passionnya itu bisa mendukung karirnya karirnya ternyata karirnya itu dibandingkan dengan yang tadi berhubungan dengan data karena yang data biasanya orang apa orang yang ini ya fokusnya kepada tes yang tadi antara dominan dan compliance nah ternyata senengnya ketemu orang dan bisa meyakinkan orang itu berarti cocoknya dimana ada yang sedihnya 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 nah ada nggak bidang yang cocok di perusahaan ya pasti banyak pasti banyak mungkin di mungkin kalau kita belajar family yang sales and marketing kita bertemu dengan orang ya yang berhubungan dengan eksternal B2B seperti itu ya kan banyak ya seperti itu dan itu passionate banget dan betul-betul bisa dibuktikan jadi nggak hanya oh saya passion sekali enggak tapi ada ada portfolio nya ya dan kemudian memang ada evidence nya seperti itu nah itu bisa dicoba dicoba untuk meyakinkan kepada siapa nah tadi pentingnya kenapa kok mentor misalnya atasan sebagai mentor ya sampaikan juga kepada atasan pak ini sebenarnya saya passion saya disini loh nah itu ya kalau misalnya ternyata yang pekerjaan saat ini ya yang bidang saat ini kok kayaknya belum sesuai dengan passion saya coba nah ini banyak sekali yang karena ini luas sekali ya nah jadi di pegadaan itu kan luas sekali ini artinya siapapun tipe apapun nih dominan influence and readiness compliance itu pasti punya tempat untuk bisa ini ya mengoptimalkan passionnya dan sehingga karirnya bisa juga semakin ini ya legit legit ya untuk menuju karir impian ya keren sekali ya jadi kuncinya tetap pada enam pilar tadi ya untuk bisa mencapai bagaimana menunjukkan tadi passionnya keperusahaan oke terima kasih coach diva oke pertanyaan selanjutnya ikan cucut lanjut kita lihat di layar pertanyaan selanjutnya dari siapa bapak ibu ini masih dibuka ya untuk Q&A jadi lanjut aja untuk bapak ibu yang masih mau bertanya langsung aja sampaikan pertanyaannya di link google form yang sudah disediakan oleh panitia oke pertanyaan selanjutnya ada dari pak eko adi beliau dari kanwil 11 semarang siang coach dian eva seringkali kurangnya percaya diri dan ragu untuk memaksimalkan potensi adalah karena pengaruh lingkungan kerja yang tidak sehat misalnya kita dianggap karyawan sok tahu cari muka dan ada maunya nah gimana nih nyiapin mental untuk menghadapi tantangan dari lingkungan kerja gimana tuh coach diva nah ini terima kasih ya pak eko adi ya mungkin juga mewakili pertanyaan bapak ibu semua di luar sana ya nah jadi percaya kurang percaya diri ya tapi kenapa karena pengaruh dari luar seperti itu ya nah kalau kita lihat ya sebetulnya kita tidak bisa menyenangkan semua orang ya kalau misalnya mau menyenangkan semua orang jadilah apa penjual es krim karena kalau bisa dikasih es krim jadi seneng semua gitu ya nah nah artinya apa yang penting adalah bukan membuktikan siapa diri kita kepada orang lain gitu yang terpenting adalah membuktikan diri kita ya untuk diri kita seperti itu ya hari ini lebih baik dari kemarinnya untuk siapa untuk diri kita ya karena sebetulnya kalau kita lihat lagi ya kita perhatikan lagi orang itu fokus kepada apa kepada apa yang ada di pikirannya nah tidak akan selalu fokus kepada diri kita nah itu nah mungkin kita saja yang merasa bahwa oh orang kok fokus kepada saya sih kok kayaknya menganggap saya seperti ini gitu ya kata siapa kata diri kita karena kita membiarkan ya membiarkan pikiran kita ya untuk diperdaya nah untuk dimasukkan hal-hal yang tidak positif yang mendemotivasi kita caranya nah dengan pakai kata-kata ajaib ya nah akhirnya masih positif jadi kalau misalnya ternyata ah kamu enggak enggak pantas nih duduk di posisi itu misalnya gitu ya nah itu kalau misalnya kita langsung masuk ke dalam ya kata-kata tidak pantas kita dengar melihatnya kemudian kita langsung masukkan ke dalam langsung kita rasa oh iya ya berarti saya enggak pantas ya artinya kita sudah enggak ada filternya nih kita sudah mengaminkan kata-kata itu dan sudah meyakini bahwa kata-kata itu adalah diri kita nah langsung kita flipping negativity nah kata siapa saya tidak pantas di posisi itu nah langsung langsung di flipping ya kata siapa nah jadi apa yang sudah saya lakukan ya hal baik yang sudah saya lakukan untuk ada di posisi ini nah seperti itu jadi di flipping nah yang terkadang kita itu menjadi self-esteemnya turun ya dan kemudian PB-nya itu turun kenapa terlalu membiarkan apa kata orang masuk ke dalam pikiran kita sudah yang pertama tadi diri kita aja lebih banyaknya hal-hal yang negatif gitu ya dari self-talknya ditambah dengan kita langsung membolehkan orang-orang ya nah itu memasukkan kata-kata yang tidak positif pula ke dalam diri kita ya itulah yang menyebabkan diri kita tidak bisa melesat tidak bisa kemudian mencapai karir impian kita karena apa fokusnya mendengarkan orang lain ya sekarang fokus kepada apa fokus kepada ya kalau misalnya kita lihat kuda itu kenapa sih kalau pakai kacamata supaya bisa sampai dengan tujuan ya seperti itu ya kalau lihat kiri lihat kanan nah itu gak akan sampai-sampai nah jadi seperti itu yang penting adalah yang dilakukan semua dimulai dari niat niatnya adalah untuk melakukan yang terbaik ya dan niatnya adalah untuk memberikan manfaat ya niatnya hari ini lebih baik dari kemarin besok lebih baik dari hari ini sudah langsung fokus terus ya bodo amat dengan catatan ya dengan catatan niat tadi kita berikan kebermanfaatan dan juga kontribusi gitu ya nah jadi caranya untuk bisa meredam hal-hal tadi meskipun itu juga tidak perlu kita redam lah gitu ya nah jadi adalah ya sudah ya membuktikan kepada diri kita saja nah karena apa yang kita kan sebetulnya ada di dunia ini juga untuk apa untuk memberikan manfaat manfaat apa yang kita bisa berikan sampai dengan hari ini gitu sampai dengan di umur kita nanti ya nah seperti itu nah jadi fokus itu aja ya kiri kanan biasa lah nah itu fansnya banyak semakin tinggi ya artinya goyangannya semakin tinggi pohon akan sempat goyang guncangannya ya jadi kemudian kalau misalnya di NLP itu ada don't put yourself in unresourceful state nah jadi jangan letakkan diri kita ya tempatkan diri kita dalam kondisi yang tidak berdaya nah tidak berdaya kenapa? karena kata karena apa? karena omongan orang lain ya karena kata-kata yang tidak memberdayakan ya bisa dari siapa? dari orang lain bisa dari diri kita sendiri nah itu fokusnya itu saja ya fokus ke diri sendiri karena kamu cantik dari hatimu iya kasih oke keren sekali ya jadi bikin makin memotivasi diri nih berarti kita tuh juga harus fokus ke diri kita kadang kita kebanyakan fokus sama omongan online jadi itu yang menghambat kita untuk maju sih coach bener banget nah sekarang juga fenomena yang cari like berapa seperti itu ya nah ya coba posting kita lihat oh siapa aja yang ngeliat kemudian oh siapa aja yang ngeliat kita itu juga sama dengan dari mentality kita juga akan bisa terpengaruh artinya apa yang kita lakukan adalah fokusnya untuk menyenangkan menyenangkan orang lain bukan fokus memberikan manfaat nah itu yang perlu kita ubah kita adjust lagi kalau itu ternyata sudah mempengaruhi diri kita ya dan kemudian mentality kita sudah terpengaruh ya sudah lah gak perlu misalnya cari like yang penting adalah apa yang di posting hari ini yang bisa memberikan manfaat untuk orang nah like nya udah kita gak liat lagi gak liat lagi atau jangan-jangan kalau like nya cuma 10 dihapus ya oke siapa tuh oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kita masih ada beberapa pertanyaan kalau kata panitia ada 2500 pertanyaan jadi nanti kita sampai jam 9 malam ya gak bercanda dong oke pertanyaan selanjutnya dari Meander Januarto Pak Meander halo dari pengadaan dan logistik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ingin bertanya adakah dampak dari munculnya fenomena self-improvement dan self-development dan bagaimana caranya agar kita berhasil melakukan pengembangan diri dengan tujuan yang kita inginkan terima kasih ya baik ya terima kasih nih Pak Meander ya nah jadi kalau dampak dari munculnya self-improvement dan self-development nah kalau kita lihat dulu kata-katanya mungkin pernah dengarkah Mbak Tiat terkait dengan continuous improvement ya pengembangan berkelanjutan ya nah jadi disitu itu diawali dengan kata-katanya kaizeng kalau di Jepang ya nah jadi itu sama sebetulnya esensinya hari ini lebih baik dari kemarin lebih baik dari hari ini gitu ya nah dan kemudian kenapa kok continuous improvement atau kemudian tadi self-improvement itu perlu dilakukan nah itu sebetulnya salah satu dari cara sebetulnya yang ada di tadi metode tadi adalah mengembangkan habit nah habit baru kenapa? kita berubah membuat habit baru 1% saja 1% saja itu akan diri kita 1 tahun mendatang itu berdasarkan penelitian ya itu akan menjadi lebih baik 37 kali nah kalau kita berubah 1% saja berubahnya kan nggak banyak-banyak oh 100% misalnya 100% misalnya hari ini saya nggak olahraga dan kemudian besok wah saya mau ngegym 2 jam gitu ya nah itu kan banyak sekali ya nah kalau misalnya 1% aja hari ini saya nggak olahraga tapi besok saya akan mulai deh mulai apa mulai melakukan olahraga ringan nah itu baru 1% tapi dilakukan terus-menerus ya setelah 1 tahun ini berdasarkan dari atomic habit juga ya nah itu bisa kita itu akan lebih baik jadi diri kita itu menjadi lebih baik 37 kali jadi dibandingkan dengan hari ini nah self-improvement juga seperti itu nah jadi mengembangkan satu kita coba membuat satu hal yang lebih baik dibandingkan dengan diri kita yang sebelumnya ya kenapa ya karena tadi fokusnya bukan kita untuk menyenangkan orang lain ya bukan untuk dipandang oh ini lebih baik ya gitu untuk mencari penilaian dari orang lain karena itu masuknya ke fixed mindset kita berubah misalnya kita karena lihat bahwa oh ini mencari pujian orang lain seperti itu itu udah masuk ke fixed mindset nah yang fokus kita sekarang adalah growth mindset bagaimana diri kita hari ini itu lebih baik dibandingkan dengan kemarin dengan melakukan self-improvement dan self-development tadi ya dan kemudian kalau itu konsisten dilakukan nah itu akan terkejut nanti setelah satu tahun wih luar biasa ya nah jadi ternyata bisa lebih baik 37 kali dibandingkan dengan diri kita hari ini seperti itu keren banget ya tadi Atomic Habit itu bukunya James siapa ya tadi kalau nggak salah nah James Bond bukan dong nah jadi disitu kalau aku mendengarnya tadi kuncinya adalah mungkin untuk improvement self-improvement adalah dari kebiasaan kecil yang penting konsisten karena 1% ini akan berdampak 37 kali ya wah keren banget seperti mungkin bangun pagi Bapak Ibu sarapan membaca buku mungkin ya dan kemudian kalau misalnya kita kaitkan dengan karena kan ini kaitannya ke ini ya meningkatkan kompetensi diri contoh nih nah contoh pada saat waktu innovation and creativity kenapa saya bahas lagi karena itu salah satu gapnya yang paling besar ya nah paling mudah misalnya ya ya make it a face nah jadi kemudian ada punya catatannya ya jadi lakukan yang kalau misalnya kita pengen innovation and creativity nya naik nah kita tulis dulu nah kita coba dibuat di post it ya apa saja sih indikator-indikator innovation and creativity levelnya misalnya level berapa level 3 misalnya bisa memiliki ide-ide baru dan bisa memiliki ide baru ke tim seperti itu ya kita pengen nih post it-post it-post it nya diletakkan di meja kita seperti itu nah kemudian yang kedua nah ayo kita buat menjadi sesuatu hal yang menyenangkan dikaitkan dengan apa dikaitkan dengan hobi kita apa misalnya oh hobinya ngopi nih ngopi di degade misalnya gitu ya nah bisa muncul ide-idenya kalau apa ya udah nih sambil ngopi coba sambil cari ide-ide di sana nah itu innovation and creativity bisa terasa ya kemudian kita bisa juga supaya apa supaya lebih kita melibatkan tim juga ya buat satu hal yang menyenangkan ya buat satu hal yang menyenangkan bersama dengan tim kalau misalnya ternyata setiap hari Jumat nah misalnya kayak gitu kalau misalnya yang punya ide dan itu bisa diimplementasikan bersama-sama dengan tim nah itu kemudian akan memperoleh reward rewardnya apa ya jadi kita bisa ini kan ya kita bisa coba buat hal itu menjadi satu habit baru karena dibuat dikemas lebih menyenangkan ya kayak tekan ekonomi jadi berapa kali dia dapat reward gitu ya nah itu bakalan lebih asik untuk bisa konsisten untuk diterapkan oke keren banget Coach Diva nih ya untuk pertanyaan selanjutnya nih ya mungkin kita lanjut nih karena pasti banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masih belum kita jawab karena keterbatasan waktu ya Bapak Ibu untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ramadhan Bakti dari Divisi OHC nah pertanyaannya adalah apakah self-development berhubungan dengan jika iya apakah self-development apabila tercapai apakah self-development apabila tercapai maka mentality kita ikut menjadi positif oh jadi ada korelasinya enggak nih Coach antara self-development dengan mentality itu atau sebaliknya mentality kita perbaiki maka self-development akan mengikuti oke nah ini keren nih pertanyaan dari Pak Ramadhan Bakti ya memang self-development itu kaitannya arat sekali dengan mentality nah kenapa karena pada saat tadi kan self-development adalah ya untuk bisa kita aware ya mengenali diri kita dulu dan kemudian dari sana kita bisa mengoptimalkan potensi diri kita seperti itu ya nah biasanya potensi diri itu tidak akan kita kenali kalau kita punya mental block nah yang tadi mental blocknya apa misalnya ada negativity bias yang tadi ya kemudian mau melakukan sesuatu tapi udah mager dulu kan ya dan kemudian mau oh saya akan bisa lebih bagus time managementnya tapi kemudian apa melakukan penundaan terus ya seperti itu jadi kemudian memang kaitannya arat sekali dan itu sebenarnya bisa dilakukan secara bersamaan nah kenapa karena ada satu video ya yang ada di dalam ini ya yang bisa kita memotret memotret meron itu luar biasa ya nah jadi sambungan meron itu bisa membentuk satu habit baru satu kebiasaan baru jadi kalau misalnya kita misalnya melakukan apa nih kalau yang tadi pengen lebih kreatif saat kita pengen lebih kreatif ya dan kemudian yang dilakukan pertama kali apa sih supaya bisa lebih kreatif nah oh pertama misalnya lebih simple make it easy oh pakai main map gitu ya main jet manager kita punya ide-ide coba di situ kita akan ke dalam main map nah itu akan terbentuk nih neuronnya neuronnya akan terbentuk dan kemudian kalau misalnya kita latih lagi nah neuronnya akan semakin bertambah tebal nah seperti itu sehingga nanti kalau misalnya ada hal-hal yang membutuhkan inovation dan kreativity nah itu kita tidak langsung menolak tadi tidak langsung menganggap wah ini ancaman nih kalau ancaman tadi apa tadi freeze aduh inovatif disuruh kreatif ya kemudian aduh apa ini disuruh membuat hal-hal yang baru ya untuk berubah itu kemudian langsung nge-block seperti itu ya nah jadi memang kaitannya erat apalagi terkait dengan biasanya kalau tadi ya innovation dan kreativity tipe-tipe yang biasanya perlu ditingkatkan itu staginess ya dan compliance nah itu lebih bisa terasah lagi ya kalau misalnya memiliki satu kebiasaan baru satu habit baru terkait dengan innovation dan kreativity nah jadi memang mentalitasnya di ini dulu ya kita coba breaking mental block dulu dengan cara apa ya kalau misalnya kita punya untuk melakukan self development tapi kok masih rasanya kok masih enggak punya seperti itu ya nah kita yakinkan ke dalam diri nah apa yang ingin kita capai sih sebetulnya yang tadi ya kita kena sadari diri lagi nah pakai langkah-langkah yang tadi nah jadi dengan seperti itu biasanya mental blocknya akan perurang nah mental blocknya akan breaking ya akan hilang dan kemudian akan bisa lebih mudah untuk melakukan self development nah dan kemudian biasanya self reward itu juga penting nah kita melakukan self development tapi enggak ada reward biasanya juga enggak semangat nah jadi ayo oke berikan self reward ke dalam buat diri lah seperti itu dengan sedikit self reward ya jadi kayak beli apa tuh namanya apa-apa gitu ya shopping ah self reward aku tadi yang ngerjain ini gitu ya ah iya oke berarti kita apa breakdown dulu kita hancurkan dulu si mentality kita block mental block kita kemudian kita akan bisa mencapai self development yang lebih optimal ya kurang lebih seperti itu ya nah jadi semuanya itu ada di dalam diri sebetulnya mental block itu bukan orang lain bukan karena orang lain loh kita enggak bisa mencapai satu posisi ini misalnya gitu ya tapi karena dari mindset mindset kita karena diri kita ya yang menjadikan ya sebetulnya kita punya potensi tapi potensi itu ya enggak muncul ya karena apa mental blocknya terlalu besar seperti itu ya oke oke jadi terjawab sudah pertanyaan jadi Pak Ramadhan terkait mentality dulu atau self development dulu kayak telur dulu apa ayam dulu gitu ya oke pertanyaan selanjutnya nih kakak-kakak panitia kita menuju pertanyaan keempat yaitu dari Pak Superdesign dari CP Limbung Kanwil Makassar nah untuk karyawan yang mempunyai kepribadian introvert apakah bisa meraih kesuksesan di sebuah perusahaan karena yang saya tahu orang yang memiliki sifat introvert kalau dari sisi akademis cukup sukses tapi kalau untuk networkingnya agak kurang nih dan wajar gak sih kepribadian introvert ini keluar dari zona nyaman dan berlakon seakan-akan dia itu extrovert gimana Coach Diva? oke nah ini Pak Superdesign ya nah sepertinya Pak Superdi ini introvert mungkin ya ya pertanyaannya bagaimana nih kalau introvert ini luar biasa loh Mbak Tia karena Pak tahu atau halilintar ya siap gitu kan siap gak introvert atau extrovert kalau dilihat dari sekarang saya akan menjawab extrovert ya nah pada saat waktu itu pernah ada satu di podcastnya ya nah beliau menyampaikan bahwa dirinya adalah introvert tahu Boy William? ya kalau ngelihat dari cicatnya yang sangat amat talkative ya pasti pasti jawab extrovert sih ya nah padahal introvert karena pada saat kalau misalnya selesai kerja nah itu akan apa? menyendiri menyendiri nah di kamar ya mager seperti itu ya ya tapi kemudian sebetulnya yang tadi kita kemudian tidak membatasi diri bahwa oke saya introvert ya masih ingat ya tadi ya dalam kita ada empat tipe ini ada dominan, influence, steadiness, compliance kalau misalnya introvert berarti steadiness dan compliance ya yang kalau introvert oh introvert ya steadiness dan compliance nah kalau misalnya steadiness dan compliance memang seperti itu mikir dulu berpikir dulu baru disampaikan kenapa? karena punya banyak pertimbangan kadang nggak mau menyakiti orang-orang di sekitarnya itu yang steadiness kalau compliance karena harus harus berdasarkan data-data yang akurat seperti itu tapi ingat di dalam diri kita ada apa? empat ada empat ada extrovert-nya juga gitu nah jadi ada dominanya juga ada influence-nya juga jadi tinggal mau atau tidak kita menampilkan seperti itu nah kalau misalnya apalagi kalau sebagai seorang leader nggak apa-apa nah misalnya seorang introvert tapi kemudian dia bisa visionary seperti itu ya nah artinya dia ditampilkan dominannya melip timnya seperti itu bisa setting target goal setting kan ada di kompetensi ya itu berarti apa? extrovert-nya dimunculkan munculkan jadi kalau misalnya tadi apakah introvert bisa sukses? bisa sekali karena biasanya detail karena biasanya juga banyak ini ya data support apa datanya juga kuat dan kemudian biasanya apa? biasanya harmoni juga nah networkingnya apakah seorang introvert banyak? banyak apalagi apa? mungkin teman tidak terlalu banyak tapi dalam hubungannya teman SD, SMP, SMA sampai kuliah nah itu pasti masih berhubungan sampai dengan sekarang seperti itu kalau untuk orang yang introvert nah kalau misalnya membentuk networking bagaimana? networking itu sangat mudah dilakukan untuk tidak hanya untuk introvert tapi extrovert juga yang pertama adalah kalau misalnya kita ingin membangun networking kita harus tahu bahwa oke apa sih persamaannya orang-orang yang ada di depan saya ini ya dengan saya misalnya seperti itu jadi jangan cari perbedaan kalau cari perbedaan biasanya kita tidak akan nyaman seperti itu jadi sama-sama yang berkembang oke sama-sama misalnya nih berarti ya oh sama-sama yang berkecimpung di dunia HR misalnya seperti itu ya sama-sama ingin menggali potensi terkait dengan HR misalnya seperti itu ya terkait dengan human capital nah itu bisa nah kemudian apa yang bisa kita berikan? biasanya kita take aja nih apa yang bisa saya dapatkan itu enggak apa yang bisa kita berikan di dalam networking tadi nah karena orang akan sangat senang kalau misalnya kita banyak memberi memberi bukan memberi materi ya memberi ide ya kontribusi ya kontribusi ya nah seperti itu nah jadi kalau dengan cara-cara seperti itu ya orang introvert yang saya tahu itu malah luar biasa hubungannya itu lebih dalam ya kepada timnya kepada orang-orang di sekitarnya dan impactnya juga ini ya bisa memberikan impact yang luas karena melakukan semuanya sepenuh hati seperti itu jadi tidak membatasi introvert-extrovert untuk menjadi sukses semua pasti bisa sukses karena pasti memiliki empat komponen tadi ya dalam kepribadiannya tinggal mau atau enggak gitu oke terima kasih Coach Diva ada pertanyaan lagi? oh mau nambah oh dari suara-suara Insan Pegaden mau nambah nih tapi mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu kita masih belum bisa menjawab keseluruhan pertanyaan tapi jangan sedih mungkin bisa nih kapan-kapan kita undang lagi ya Coach Diva untuk bisa hadir di HC Talk untuk bisa ngobrol lebih lanjut lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh 5 penanya terbaik ya ini yang sudah mendapatkan uang 1 juta rupiah ya enggak ada musiknya nih oke selamat nanti akan ya nanti akan dihubungi oleh panitia untuk pemberian hadirnya mekanismenya seperti apa akan dihubungi oleh panitia langsung terima kasih juga saya ucapkan kepada Coach Diva nih selaku narasumber yang sudah berkenan sharing-sharing ilmu yang sangat bermanfaat terkait dengan pengembangan diri terima kasih juga kepada insan pegadaian semuanya atas antusiasme dan juga perhatiannya ya saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia-panitia yang sudah hadir dan membantu keberlangsungan dan kelancaran acara HC Talk pada sore hari ini saya Atiantari Esyatsari dan atas nama panitia saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan maupun kesalahan yang ada sampai berjumpa lagi di HC Talk berikutnya akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih